Assalamualaikum Terima kasih 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 Baca Terima kasih 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 saya di US di Amerika iya sudah pernah ikut saya atau tidak belum saya ini bukan yang di anak saya baru tahu dia di Amerika sekarang mau sekolah manterin anak ke sekolah berarti minggu depan kalau bisa maaf ini karena tadi saya setuju sama kamu kalau kamu mau pergi boleh sudah kita ikut kamu minggu depan saya mau istirahat juga apa namanya ini itu karena kemarin tadi bilang sama Bu Triana masih dua pertemuan biar pas jadi dua pertemuan pertemuan besok itu Hamzatul Asli mungkin bisa selesai sama yang berikutnya karena yang berikutnya itu kata-kata yang kita hafal tidak ada itu contoh bukan contoh itu kita hafal ayat kata tersebut sudah tidak ada selainnya itu insya Allah kita belajar minggu depan Asanti mudah-mudahan dapat manfaat dan ilmu yang bermanfaat untuk mu jazakillah khair dari kapan atas ilmunya apa dari kapan di Amerika sudah berapa tahun dari 2001 oh Masya Allah anak kamu berapa dua Masya Allah 2001 saya belum masuk jazakillah khair sudah kalau begitu jazakillah khair ilmunya akan berkah ya mudah-mudahan berkah mudah-mudahan berkah ilmu saya amin sedikit juga dalam cari kata-kata bahasa dulu sih dari sana dari sini itu ya jadi Barakallah fiq wafakakillah Masya Allah Ahsan tigizakillah khair baik Barakallah Shay Baik yang lain ada yang mau tanya silakan kalau kamu mau berangkat silakan boleh seperti kita berjanjian sampai besok insya Allah syukuran barakallah fiq bisa bahasa semuanya bisa bahasa Inggris bisa bahasa Indonesia bisa bahasa Arab juga mutma'in saya jadi kamu orang mana ilan syukuran dalam bahasa Arab terima kasih dalam bahasa Indonesia ya tinggal Inggris saja Inggris tetap kalau nanti tinggal di sana thank you tayyib ini Arab seji juga waduh ya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Rahmatullah Waratah silakan yang lain karena pemutma'in mau ikut kita kita nunggu sampai minggu depan paham tadi tadi seperti saya bilang sama kamu di awal bab lihat tulisannya apa di Al-Quran tulisannya tak mafduha sudah bacaannya berhenti atas tulisannya tak marbuta berarti tulisannya manfaatnya apa ceh itu manfaatnya untuk guru biar kasih tahu sama muridnya kata yang di surat ini tulisannya tak mafduha yang di surat ini tulisannya tak marbuta itu aja silakan saya tanya ini halakah kita halakah kita kelas kelas kita aja masih masih gak mau buka kamera saya tanya silakan silakan ini tadi yang apakah ada perbedaan makna ceh antara penulisan rahmatallahi dengan rahmatallahi yang tak mafduha dengan yang tak marbuta tidak tidak ada oh itu cuma perbedaan ini saja ya ceh hilaf saja saya jelaskan itu kemarin minggu kemarin saya bilang karena waktu Sayyidina Osman bin Affan kirim Al-Quran dia waktu dia tulis Al-Quran taruh satu mushaf dalam bahasa Indonesia namanya apa mushaf enggak ini namanya apa yang Al-Quran itu ya pasti Al-Quran tapi di dalam bahasa Arab namanya mushaf taruh satu mushaf di rumahnya di rumahnya sama dia dia baca terus tulis dari mushaf yang ada di rumahnya tulis tujuh kirim satu ke Makkah kayak satu ke karena dia di Al-Madinah waktu itu kirim satu ke Makkah satu ke Al-Yaman satu ke Mesir satu ke Al-Syam satu ke Al-Irab satu ke mana ini tujuh tujuh mushaf tapi tulisannya beda kalau kamu lihat mushaf Makkah sama mushaf Al-Madinah ada tulisan beda sedikit itu yang namanya jadi namanya kirاء Ahli Makkah kirاء Ahli Al-Madinah kirاء Ahli Asyam ya kan sebabnya dari mana karena di mushaf beda sama mushaf yang ada sama Sayyidina Osman bin Afan Faham gak jadi mereka dari mana itu Syekh mereka lihat di mushaf Syam ada tak disini di mushaf Al-Madinah tidak ada jadi mereka pilih satu dari yang ada di hadapan mereka faham jadi ini cuma perbedaan di penulisan saja Syekh penulisan aja banyak dari kata-kata yang kita kemarin bilang ini mafthuh mafthuh mawsul penulisan aja tulis cara tulis aja yang beda terus kalau yang itu Syekh yang beda panjangnya itu Syekh atun kalimatin dengan kalimatin itu gimana Syekh apa beda beda makna atau sama makna tidak kenapa tidak ini lihat kalau kita contoh ini ini tujuh kita dari awal ayatun maksudnya apa ayatun lisa ilin yang yang faham bahasa Arab boleh boleh bilang maksudnya apa kamu faham gak bu asmida itu saya tanyakan siapa sama beda faham arti ayat disini atau tidak ayat 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 ini bukan ayat ayat seperti ibrah pelajaran boleh bilang pelajaran tapi itu ayat lisa ilin seperti tanda apa saya jelas gimana saya bilang mu'jizat 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 juga tapi kalau jadi satu atau beda atau tidak ayatun lisa ilin mu'jizatun untuk orang yang tanya sama sama ayatun mu'jizatun untuk orang yang tanya tanya banyak ini sama sama tetap sama lihat kata abad artinya apa ayat itu dalam bahasa Indonesia maksud ayat tersebut itu kegelapan yang ada di dalam sumur tersebut yang mereka taruh Yusuf dia berapa hari di situ gak tahu kita gak tahu ya kan gak tahu semua gak ada yang tahu berapa hari di situ di dalam sumur belum belum tahu ada berapa ulama yang bilang sambil bilang tiga hari ada yang bilang enggak satu hari ada yang bilang enggak enggak karena setelah mereka taruh Yusuf tapi karena sumur itu bukan seperti zaman kita sekarang bisa pakai alat itu zamannya sumurnya besar juga dalam di tempat gunung itu tidak seperti Indonesia ini 10 menit sudah 10 meter 10 meter 12 meter sudah ketemu air mereka di zaman sampai sekarang kita di tempat kita sampai 200 300 meter baru keluar air ada sampai 800 keluar air yang panas kenapa seperti tikus ya kan gini seperti tikus tikus ini tadi ikut kita ikut saya kemana ikut bekase oke satu satu beda apa tidak ada beda banyak banyak itu gelap gelap sama satu gelap beda apa untuk satu orang atau untuk banyak gimana gimana jelaskan saya saya gak bisa lebih dari situ sahabut oke hasilnya hasilnya itu juga jam atau ifrat tidak berubah atau tidak ya tidak berubah artinya tapi manfaat dari jam sama manfaat dari satu beda lawla unzila alaihi ayatun min rabbi ini ayat ayat lawla unzila alaihi ayatun min rabbi maksud mereka mau kita lihat Tuhanmu suka sama kamu atau tidak ayo turun ayat Quran kalau turun banyak atau satu tetap mereka tidak iman tapi disini di di Al-Quran di tulisan Al-Quran di mushaf-mushaf tadi ada tulisannya ayatun ada ayatun tapi tetap mereka tidak tidak iman ayatun atau ayatun tidak ini mungkin jadi kasihan kalau kita cari disini mungkin ini ada yang kurang kalau jadi kalau jadi apa bahasa yang ini maksudnya wahum fil hurufati aminun ahli surga di kamar kamar yang di surga tenang aman tapi wahum fil hurufati berarti banyak di dalam satu kamar ini yang mungkin artinya jadi masalah beda sama wahum fil hurufati berarti fulan di kamarnya di kamarnya di kamarnya tapi kalau wahum berarti fulan dan fulan di satu kamar itu yang beda sedikit fahum ala bayinatin ala bayinatin sama ka'annahu jimalatun sufr jimalatun sufr sama berarti satu yang artinya jadi beda sedikit yang yang lain tidak masalah yang faham ya ya shay alhamdulillah ya lalain insyaallah lalain lalain kaya merikali hatung gata faham tida tahu allahu alam tapi saya dari awal dari awal bilang sama kamu bab dari maktuk sampai akhir itu balik ke fahaman bahasa Arab ya shay agak berat karena tidak tahu bahasa Arab berat karena tidak faham apalagi guru juga orang tidak faham bahasa Indonesia lancar tidak berat lagi ya bismillah salakana merikah sudar kadang motaniya halai ha mashi bak jizakum Allah khair barak Allah fukum bukun waqtun ya masi belum selesai merikah belum selesai abut sudar safar jizakum Allah khair barak Allah fikum ark sida selesai lagi nunggu kapan saya bilang jazakumullah khair warakallah fikum mereka diam juga sudah bilang seperti abun yang bilang jazakumullah khair warakallah fikum iya cukup dulu iya cukup tetap cukup kita mau atau tidak mau cukup karena tidak faham bahasa Arab bagaimana saya jelas lagi tidak faham bahasa Arab itu susah lagi tapi mudah-mudahan kita faham maksud bab ini yang terakhir juga kalau ada seperti kelas-kelas bahasa Arab bisa bisa belajar sedikit-sedikit insyaallah berkata-kelas dikata-kelas 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati